Ada yang berbeda pada penjualan bendera di kawasan Taman Sari Banjermasin. Jika biasanya kita melihat banyak dijual bendera merah putih, saat ini malah terlihat atribut Palestina yang cukup menjamur. Atribut yang ditawarkan mulai dari shawl, pin, surban, hingga stiker. Harga yang dijual pun bervariasi dari 10 hingga 75 ribu rupiah. Pembeli yang datang pun mengaku rasa simpati membuat mereka berkeinginan membeli atribut ini. Lengkap lah kalau kita jualnya dari shawl Palestina, pin Palestina, stiker Palestina, sampai surban Palestina. Untuk bendera dari yang kecil sampai yang besar ada. Untuk bendera artinya dari yang kecil itu 50 ribu, sampai yang besar ada yang sampai 75 ribu. Untuk stiker kita jual isi 4 ribu, kalau pinnya 10 ribu, dapat bendera 3. Karena kalau yang banyak di menari bendera, bendera-bendera aja terkacau lah. Ada acara, event, apa itu untuk pengelangan dana. Nah itu baru mencari stiker, apa gitu lah. Sama-sama yang laku waktu itu selalu. Kalau dalam kira-kira sudah ribuan lembar lah sudah dalam beberapa bulan itu lah. Alhamdulillah dalam komplek kita berkat dari sini, alhamdulillah kita juga dananya sebagian kita donasiakan juga kondongannya gitu lah. Sebagai umat Islam ya lo, nah memperjuangkan Palestina. Bendera pasang di usaha, supaya merdeka. Meski demikian, penjual atribut diakui masih fluktuatif, tergantung momentum dari aksi yang digelar warga. Inamekisari Duta TV Banjarmasin.